Naik kereta itu bisa kenalan sama cewek yang berbeda Harus masuk kalau enggak Iya, awas Yo mas bro, mbak sis Balik lagi bersama saya, tulus, bukan tulus yang itu Dan saya lagi dekil banget karena Baru aja balik dari Soekarno-Hatta Ngapain ke bandara? Di luar negeri? Enggak Di luar kota? Enggak Baru aja nyobain kereta bandara yang baru Udah tau, udah tau Jadi mulai sekarang udah ada kereta bandara yang baru Itu dari stasiun Sudirman Sampai stasiun Sudirman baru namanya Sampai ke stasiun bandara It's a very nice experience Keretanya bagus banget, nyaman Ketemu orang-orang penting di sana Ada Bapak Menhub Hai pak Hai pak Ada Ibu Men BUMN Ibu Rini Ada Prof Reynald Kasali Komisaris Utama AP2 Ada Andi Noya Dan banyak orang-orang penting lain That's why Di Mahal kali ini Gua mau membahas 5 hal menarik Mengenai kereta bandara Prof, boleh cerita gak? Kenapa orang-orang wajib nantinya naik kereta bandara ke bandara? Ya tentu tidak wajib Semua orang punya pilihan Yang penting punya pilihan Pilihan dia perlu Ya bener-bener Kalau pilihan banyak orang akan tidak stress Ya bener-bener Tapi pasti ada value yang bener-bener mau dicoba ditekankan gitu kan Kenapa sih kita lebih milih naik kereta Nomor 5 Nomor 5 Naik kereta itu pasti jamnya pasti Jamnya pasti itu dia Gak kena macet Gak kena macet Dimana di jalanan itu semuanya harus kalah demi kereta api Oh iya bener-bener Bener-bener Se gak enak-gak enaknya Dalam tanda kutip ya Se crowdednya KRL let's say Jam pulang kantor orang tetap naik KRL Kenapa? Jamnya pasti Cepet Lebih cepet jam lebih cepet Gua rela desak-desakan Bentar daripada gua naik mobil lama Atau gua naik kendaraan lain lama Dan panas dan lain-lain Jadi yang paling penting itu Nomor 5 adalah ketempatan waktu Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 itu? Bisa kerja di kereta Oh bener bisa kerja di kereta Gak goyang-goyang Gak goyang-goyang kan? Gak goyang-goyang kan? Gak goyang-goyang kan? Bisa laptopan Banyak orang yang sibuk banget Renuh banyak kerja Nyaman Seatnya bisa di recline Oke enak Dingin ada AC nya Charger ada USB buat nge-charge Enak bisa buat kerja Bisa laptopan nyaman Yang ketiga Nomor 3 Nomor 3 Kereta ini memiliki salah satu Fasilitas yang menurut saya penting Buat ibu-ibu Dan mbak-mbak Terutama Kalo mau pipis ada toiletnya Toiletnya Ada kan kecuali bis Jadi naik kereta bisa ada toilet Oke oke Toiletnya enak bro Kampungan gue Ya mungkin saya kampungan Tapi toiletnya nyaman Mirip sama lavatory pesawat lah ya Toilet adalah salah satu hal yang penting Apalagi kalo lu yang orangnya beseran Dan gampang moncor Toiletnya nyaman Jadi lu bisa Bisa kenalan sama cewek yang berbeda Nah Orang lebih open mungkin ya Lebih open Tiap hari yang dilihat orangnya beda-beda Oke Nomor 2 Biasanya sih Kalo ada Moda transportasi baru Ya kan Akan muncul Problem dari Moda transportasi yang existing Let's say Ada taksi online Taksi biasa ngamuk Ada ojek online Ojek biasa ngamuk Ada kereta bandara Transportasi lain Iya misalnya Balang Uang Wah nanti klubang kita kurang nih Habis keretanya enak semua orang Maik kereta gimana Jakarta ini kan Tempatnya orang terlalu banyak Iya Yang ada kekurangan semuanya Orang kekurangan Jadi mungkin Yang akan berteriak adalah Penjual mobil Penjual mobil ya Penjual mobil Karena mobilnya itu Barangkali Orang tidak perlu beli Secepet itu Barangkali Lebih tertunda Karena sekarang Lebih nikmat Terus naik Resulasi masa Iya dong Iya Tapi saya kira Naik taksi dari bandara Antrinya panjang Semua orang tahu Damri Damri antriannya panjang juga Tidak semua damri Menuju ke terminal Kan damri tujuannya beda-beda Taksi online Taksi online boleh gak sih pak? Gua Ya gitu lah ya Abu-abule sih sama si Abu-abu taksi online di bandara Ojek Oh boleh sih Kalau lo mau naik ojek Apalagi kalau rumah lo di Depok Terus lo mau naik ojek Ke Bandara Soekarno-Hatta Silahkan Tapi bisa gak ini ojek Kendaraan pribadi Aduh itu bahaya banget men Nyetir ke bandara tuh Spare waktunya tuh sekarang tuh bisa 2 jam 2 setengah jam 1 setengah jam 2 setengah jam Gak ada yang tahu Tidak semuanya juga orang pindah Ada pilihan Masyarakat perlu pilihan Nomor satu Nomor satu Menurut Pak Andi Noya Dia bilang satu hal yang paling penting Kayak gini Tadi kita naik kereta bandara Saya naik semua orang Job bagus Bersih Keren Cepet Karena masih baru Nah terus Kalau menurut Om Andi Menurut Om Andi Harusnya tuh gimana sih Atau gak Apa yang kurang sih Semua orang bilangnya bagus Saya mau cari yang Mungkin kurang bagus Atau masih bisa di improve Menurut Om Andi ya pak Betul Keretanya baru Keretanya baru Karena itu masih bagus Iya Biasanya kalau Ya setahun dua tahun Iya Udah kacau Tapi tadi yang menarik dibahas Bahwa selain Sarananya Prasaranya ditingkatkan Tapi edukasi Terhadap masyarakat Itu yang paling penting berarti Jadi kalau kita lihat aja lah Cari di eskalator Kalau kita turun Semua orang sembarangan Padahal gak buru-buru Sementara orang yang buru-buru Ngejar pesawat Bener-bener Terganggu Nah kita biasakan Misalnya di luar negeri kita tahu Arah kiri kanan Semua orang rapi Jadi memang edukasi itu menjadi penting Berarti edukasinya berarti ya Edukasi sama mungkin Nah kalau semua Kadang-kadang orang kita mau tidak tertip Tapi ketika semua orang tertip kan Kita malu sendiri Oke Jadi terpaksa kita juga Memberikan ruang bagi orang Jadi Edukasi diri sendiri sama dikasih orang lain Supaya yang tertip jadi mayoritas Sehingga semua orang mau ikut jadi tertip Oke Desy Mudah-mudahan pesannya masuk ke semuanya ya Harus masuk Kalau gak Awas ya Ini kereta punya kita semua Kita harus jaga bersama Harus masuk ya Sip Soalnya aku udah di ajang ngobrol 4 jam begini Masa gak masuk For reason The point is Saya mulai Kembali percaya bahwa Jakarta bisa jadi Kota yang kita banggakan At least Jakarta bisa jadi kota yang saya banggakan Bandara adalah jendela Sebuah kota Kalau orang masuk ke bandara Dia tahu Bandaranya bagus Nyaman Masyarakatnya baik Terutama Aksesnya ke Tempat-tempat lain bagus Mudah-mudahan bisa Memperbaiki citra Jakarta di Dunia Dan citra Indonesia di dunia terutama Oke Itu aja 5 hal kali ini Like, subscribe, dan comment Share ke teman-teman kalian yang mau tahu Cerita kereta bandara Buat teman-teman kamu yang gak tahu Kereta bandara itu kayak gimana Oke Thank you very much See you next Next video Gue gak janjiin next week ada video lagi Bye Ini tiketnya harganya berapa sih? Tiket untuk promosi 30 ribu sih Untuk di informasikan di bulan Desember Cuman untuk operasinya sih Belum tahu mungkin pertengahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati